Bisa-bisanya ada carrier 300 ribuan, tapi back systemnya bisa disetting, disesuaikan dengan ukuran punggung yang lu punya nantinya. Biasanya settingan carrier kayak gini tuh berada di brand-brand yang harganya lumayan mahal. Di akhir video akan gue sebutin kelebihan dan kekurangan dari carrier Heightmore Soldier 45 plus 5 liter ini. Oh, hai! Selamat datang kembali di channel gue, Bang EQ TV. Gue sikat beberapa carrier dari Heightmore, salah satunya carrier ini Soldier. Kenapa gue sikat carrier ini? Karena di bagian back systemnya ini bisa disesuaikan dengan ukuran torso gue nantinya. Begitupun disesuaikan dengan ukuran torso lu. Back system itu ada yang jenisnya adjustable dan ada yang non-adjustable. Ini adjustable, jadi bagian punggungnya, khususnya di tinggi punggung itu bisa disesuaikan. Nanti kita bahas di bagian back system. Sekarang kita bahas fitur-fitur dan bahan yang digunakan oleh Heightmore Soldier 45 plus 5 liter ini. Harganya Rp337.000 setelah diskon. Ini ukurannya Rp45.000 plus 5, kurang lebih 50 literan. Kurang lebih ketika nantinya lu pakai carrier ini ke atas gunung, durasi waktu yang bisa lu dapetin 3 harian lah atau 2-3 hari. Tergantung equipment yang lu bawa nantinya yang dimasukkan ke carrier Heightmore ini. Kalau lu lihat, disini pakai bahan yang nggak sembarangan, ini pakai bahan nylon yang kuat. Yang mana bahan-bahan nylon kayak gini udah lumrah dipakai di carrier-carrier brand yang udah terkenal sebelumnya. Kayak brand-brand Array, Iger udah pakai bahan-bahan kayak gini. Makanya bahan-bahan kayak gini sering banget digunakan di tas-tas gunung. Di bagian disini ada ruangan yang tidak terlalu gede, cuman lumayan aja. Kalau emang ruangannya mau diperbesar atau penyimpanan barangnya mau agak banyak, tinggal dikatasin aja untuk si kepala dari carrier ini. Kita lihat ke bagian top lid dalam, nggak ada ruangan sama sekali. Dan disini untuk pengunciannya menggunakan mode serut lebih tebal sedikit dibandingkan seri yang kemarin itu seri apa ya? Atmos ya, kemarin seri Atmos. Ini agak tebal sedikit untuk talinya. Dan disini ada tambahan space kurang lebih 5 liter, karena ini 45 plus 5 liter. Jadi kalau emang mau melakukan packingan ke bagian atas sedikit, masih ada kurang lebih kapasitasnya 5 liter. Itu untuk bagian kepalanya, sekarang kita ke bagian depan. Carrier ini nggak punya front pocket sama sekali. Jadi untuk penyimpanan jasujan atau flysheet, kemungkinan besar disimpan di bagian kepala carrier ini. Karena di bagian depan itu nggak ada. Ini yang spesial nih, adanya quick access disini. Biasanya carrier-carrier dengan harga Rp 300 ribuan itu nggak dikasih quick access disini. Ini ukuran 45 plus 5 dengan harga Rp 337 ribu, dikasih quick access yang gede banget disini. Jadi lu bisa menyimpan tenda, bisa menyimpan flysheet, bisa menyimpan sleeping bag di bagian bawah sini. Ketika lu sampai ke tempat kem, lu dengan mudah, dengan cepat bisa mengeluarkan tenda. Nggak perlu ngeluarin barang-barang yang ada di atas. Karena memang aksesnya ada dua, di bagian atas dan di bagian bawah sini. Di bagian bawah lagi, ada ruangan untuk penyimpanan rain cover. Kita lihat dapet rain cover atau nggak. Ternyata dapet. Ini masih sama untuk rain covernya itu, warna hitam ya. Nah, pasang dulu. Jadi udah dapet rain cover, warna hitam. Terus disini, tadi gue cari-cari untuk holder trekking pool itu ternyata ada untuk kakinya aja disini. Dan ini dikasih lebih tebal dibandingkan yang atmos kemarin. Tapi disini nggak ada holder untuk kepala trekking poolnya. Di bagian atas, kiri-kanan nggak ada sama sekali. Dan di bagian tali kompresinya, ini lebih mending dibandingkan yang atmos kemarin. Ini lebih gede lah atau lebih panjang untuk tali kompresi yang dikasih disini. Ini cukup lah untuk menyimpan matras-matras aluminium foil atau matras-matras karet disini. Untuk tali kompresinya ini ada dua. Dan disini ada tempat untuk botol minum loh. Dan ini tempat botol minumnya sebetulnya nggak terlalu gede ya untuk ruangannya. Jadi kalau emang lu mau menyimpan tumbler yang agak besar untuk diameternya, di bagian dalam itu diusahakan dikasih ruang. Jangan terlalu padat untuk packingnya. Biar ketika nantinya botol minum mau dimasukin ke sini, masih muat. Sama di kanan sama di kiri juga ya. Itu untuk fitur-fitur di bagian depan, atas, kiri, kanan, dan bawah. Sekarang kita ke bagian yang penting dari sebuah carrier yaitu bagian back systemnya. Nah, ini harga Rp. 300 ribuan tapi ngasih detail-detail back system yang menurut gue kaget juga. Kok bisa-bisanya harga murah tapi bisa disetting atau bisa disesuaikan untuk ukuran torsonya. Tapi kita lihat bahan yang dipakai oke atau nggak. Kita mulai dari busanya dulu. Busa yang dipakai disini sebetulnya masih lebih bagus busa Atmos kemarin. Ini pakai busa yang terbilangnya nggak terlalu empuk. Tapi busanya padat disini. Entah itu bagian sini atau bagian solder strapnya. Ini pakai busa-busa yang tidak terlalu empuk tapi padat. Di bagian sini juga sama. Di bagian punggung pakai busa yang lebih mending. Ini agak empuk. Terus di bagian tulang ekor nantinya dikasih busa yang padat juga. Tidak setebal Atmos itu. Nah, di bagian hip belt ini dikasih busa kayak busa angin gitu. Jadi benar-benar empuk banget. Tapi biasanya untuk busa-busa kayak gini ketika dipakai perjalanan berjam-jam akan terasa pegel. Dibandingkan yang Atmos kemarin. Dan gue sih masih ngerasa lebih bagus yang Atmos kemarin untuk kualitas busanya disini. Cuman yang gue rasa lebih bagus lagi lapisan disini ya justru nih. Lapisan yang nanti akan menempel ke punggung kita dikasih lebih tebal disini. Jadi nggak mudah untuk sobek untuk lapisan-lapisan yang ada di back system ini. Tapi untuk bantalannya gue masih ngerasa lebih enak yang high more Atmos untuk bantalannya. Nah, sekarang kita ke settingan ini. Yang tadi gue bilang nggak semua keril bisa disetting untuk tinggi dari torsonya. Ini bisa disetting. Yang warna abu-abu ini tinggal lu buka kayak gini aja. Buka aja. Tapi biar lebih mudah ini dibuka juga. Ini dibuka juga. Nah, jadi tinggal kalau mau dibuka semua langsung kelihatan kayak gini. Ini settingannya nih. Nanti lu tinggal sesuaikan aja. Disini ada beberapa garis. Ini gue setting di ukuran hampir paling tinggi. Kalau emang torso lu lebih pendek tinggal dikebawahin. Kalau emang torsonya lebih tinggi tinggal dikatesin aja. Untuk setting-settingan sebetulnya gampang ya. Tinggal lu buka kayak gini aja nih. Buka kayak gini aja untuk setting-settingannya. Nah, nanti tinggal dimasukin aja. Cuman sayang banget ini untuk sistemnya udah bagus untuk settingannya. Cuman disini bahannya lemes banget nih. Biasanya untuk settingan torso kayak gini tuh dikasih bahan yang lebih keras disini. Jadi sehingga ketika nantinya melakukan setting-setting disini. Itu akan mudah untuk memasukkannya. Nggak letoy-letoy gitu untuk bagian depannya nih apalagi. Jadi untuk bahan ini harusnya sih lebih tebal lagi bahan yang dipakai disini. Tuh, jadi nggak agak susah kayak gini untuk settingan atau pemasangan torsonya. Nah, ini baru bisa. Tapi untuk harga 300 ribuan dikasih settingan torso sih menurut gue udah oke banget. Kalau emang di sekitar rumah lu nggak ada toko outdoor sehingga lu pengen nyoba carry-rail itu ragu takut nggak pas. Carry-rail model seperti ini atau bisa disetting kayak gini bisa jadi pilihan sebetulnya. Walaupun nggak pas nanti bisa disesuaikan untuk tinggi atau rendahnya ukuran punggung lu nantinya. Nah, ini yang tadi gue bilang ya. Di pundak aja langsung kerasa untuk bantalannya itu tidak sempuk yang seri Atmos kemarin. Nah, ini yang gue rasain lagi tali webbingnya tuh tebel ya. Jadi harus agak sabar dan agak pakai tenaga dikit untuk melakukan settingannya. Tapi enaknya settingannya itu satu kali tarikan aja nggak banyak setting-setting lagi disini. Nah, yang tadi gue bilang untuk pelukan dari hip beltnya ini terasa empuk banget. Karena untuk si busanya itu kayak busa angin gitu. Jadi langsung kerasa empuk banget. Semoga sih dalam beberapa jam perjalanan sambil bawa beban ini nggak cepat pedas disini. Untuk tali dadanya sama aja dengan Atmos. Nggak terlalu meluk. Jadi untuk ukuran lingkar dada gue udah mentok. Ini di ukuran paling kecil. Sorry. Nah, udah mentok aja. Masih empuk dan masih enak carrier Atmos. Tapi kalau untuk harga Rp 300 ribuan, di beberapa carrier yang pernah gue pakai, ini udah termasuk oke lah. Untuk kenyamanan dari back system yang disuguhkan oleh carrier Soldier 45 plus 5 liter ini. Sekarang gue akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier Hightmore Soldier ini. Kelebihan pertama adalah tentunya settingan yang ada disini. Ini salah satu kelebihan yang menonjol. Karena memang tidak semua carrier bisa disetting ukuran tinggi torso back systemnya. Kelebihan yang kedua adalah bahannya. Kelebihan yang kedua adalah harganya termasuk terjangkau dengan kualitas yang kayak gini. Harganya termasuk murah. Kelebihan berikutnya adalah bahan yang dipakai disini pakai bahan nylon yang tebal. Dan diprediksi bahan kayak gini itu akan awet dalam jangka panjang. Kelebihan yang terakhir adalah adanya quick access di carrier ini. Seri Atmos kemarin nggak ada quick access. Untuk harga 300 ribuan ngasih quick access itu udah satu kelebihan atau keuntungan yang lo dapetin nantinya. Sekarang kita ngomongin kekurangan yang ada di carrier Hightmore Soldier 45 plus 5 liter ini. Yang pertama adalah busa-busa yang disuguhkan di carrier ini tidak sempuk busa Hightmore Atmos 60 liter itu. Masih lebih empuk yang itu. Ini kalah untuk kualitas empuk dari atau kualitas bantalan dari busahnya. Kalau untuk fittingan si carrier ini back systemnya terbilangnya pas di torso gua. Karena kan bisa disesuaikan ya. Kekurangan yang berikutnya adalah nggak ada front pocket di bagian depan. Jadi untuk penyimpanan kayak fly seat. Jas hujan itu harus disimpan di bagian atas kalaupun nggak penuh. Kekurangan yang berikutnya adalah nggak ada holder untuk kepala trekking pool di sini. Cuman memang bisa aja sih disimpan di tali kompresi di sini untuk kepala dari trekking poolnya. Nggak terlalu ngeganggu lah itu. Terus yang berikutnya, kekurangan yang berikutnya adalah tali dadanya kurang pas di lingkar dada badan gua. Kalau emang lu badannya lebih ngisi dikit kayaknya akan lebih pas. Itu dia kekurangan dan kelebihan yang ada di carrier ini. Tinggal lu nantinya coba aja. Untungnya carrier ini bisa disesuaikan untuk back systemnya. Tapi tetap, saran gua lu harus datang ke tokonya untuk mencoba carriernya langsung. Biar nggak salah. Karena biasanya ketika gua milih carrier itu ya gua lihat budget yang gua perlukan dulu. Terus kenyamanan back systemnya itu kayak gimana. Harus nemu yang bener-bener nyaman. Kalau emang lu suka dengan carrier ini udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.